Halo Mams, kali ini aku mau bahas tentang pentingnya imunisasi dan segala hal yang ditanyakan seputar imunisasi atau vaksin kepada bayi. Assalamualaikum, terima kasih ya karena kalian sudah nonton video ini. Kalian rajin imunisasi atau vaksin bayi nggak? Kalau rajin, bagus sekali. Itu bagus untuk kesehatan bayi kita di masa yang akan datang. Jadi, bayi dan anak ini sangat rentan tertular penyakit dan tidak sedikit dari penyakit tersebut yang dapat menyebabkan kerusakan yang parah, bahkan kematian. Sementara bayi yang baru lahir dan anak kecil itu tidak dilengkapi dengan sistem imunitas tubuh yang bagus. Kekepalan tubuhnya belum bagus untuk menangkal penyakit-penyakit tersebut. Sehingga dibutuhkanlah imunisasi. Jadi, imunisasi ini adalah suatu cara untuk menanamkan kekebalan tubuh. Cara kerjanya adalah dengan melemahkan bibit penyakit tersebut dan disuntikan ke dalam tubuh. Sehingga akan terbentuk antibody yang mampu melawan penyakit tersebut. Jadi, ketika virus itu menyerang tubuhnya, tubuhnya itu sudah kebal. Mengapa vaksin ini harus diberikan sejak dini? Karena kekebalan yang diperoleh janin dari dalam tubuh itu hanya berdasarkan placenta saja. Nah, ketika dia lahir, dia itu membutuhkan lindungan yang lebih. Kemudian yang bengkak, merahan, kemudian ada timbul demam. Apakah itu bahaya? Apakah itu karena vaksinnya kadaluarsa? Tidak, mams. Hal itu tidak berbahaya sama sekali. Itu karena reaksi tubuh setiap anak berbeda terhadap vaksin tertentu. Jadi, tergantung tubuh anak tersebut merespon vaksin yang diberikan kepadanya. Ada yang bengkak, ada yang demam, ada yang kemerahan, bisul, dan sebagainya. Di area yang disuntik. Nah, cara mengatasinya gimana sih? Atau cara menguranginya? Tinggal dikompres dengan menggunakan air yang hangat. Seperti itu. Baiknya kita terus langsung menyediakan obat peredah panas atau peredah demam yang diberikan ketika anak kita nanti timbul reaksi demam. Sebenarnya, banyak merek-merek vaksin. Misalnya, untuk vaksin DPT gitu. Mereknya tuh ada yang A, ada yang B, ada yang C gitu kan. Nah, ada merek yang memang menyediakan yang tidak menimbulkan reaksi demam. Seperti itu. Jadi, kadang lukernya kan nanya, mau yang demam, maksudnya nggak demam. Memang harganya lebih mahal daripada yang tidak demam. Namun, keefektifitasnya itu sebenarnya sama-sama bagus. Kemudian, apakah bayi yang sedang batuk pilek itu boleh diimunisasi? Boleh, mams. Bayi yang sedang batuk pilek ringan, itu tuh boleh untuk diimunisasi. Namun, jika dia rewel atau dia demam, bisa ditunda selama dua minggu setelah jadwal yang setelah ditentukan oleh dokternya. Aku pernah kaget banget, kan ini anak pertama ya, aku kaget banget ketika nemuin kayak ada bisul di tangannya anakku yang di bekas suntik BCG waktu itu. Kemudian, aku langsung nanya ke dokter anakku. Jadi, kita jangan kaget ya ketika menemukan hal tersebut. Karena efeknya suntik BCG itu memang ada bisul. Nah, kelama-kelamaan bisul itu menjadi koreng yang akan pecah dan menimbulkan bekas di tempat dia disuntik gitu. Bahkan, aku sendiri juga punya. Dan, Alhamdulillah, ternyata itu tandanya bahwa suntik BCG-nya itu memang bereaksi atau bagus. Jadi, kalau dia pecah atau dia tuh memang jadi seperti itu, itu berarti tandanya dia bagus, mams. Kemudian, jika umur bayinya sudah lewat dari yang dianjurkan atau dia sudah menjadi anak-anak tapi dia belum pernah divaksin dengan vaksin tersebut, apakah boleh divaksin? Boleh, mams. Gak apa-apa kok itu divaksin. Kalau dia belum pernah divaksin tersebut, boleh diberikan saat dia sudah lumayan besar. Tapi, itu tentu saja gak terlalu berpengaruh ya karena mungkin tubuhnya sudah lebih kebal terhadap penyakit itu sendiri. Jadi, ini dia vaksin-vaksin yang merupakan program vaksin imunisasi nasional. Anak usia 0 bulan sampai dengan 1 tahun. Ya, setelah bayi lahir, 12 jam kemudian, bayi tersebut diberikan vaksin BCG-1. BCG ini adalah vaksin untuk mencegah penyakit tuberkulosis atau TBC. Yang kedua adalah vaksin hepatitis 1 untuk mencegah penyakit hepatitis atau kanker hati. Yang ketiga adalah vaksin polio. Polio itu adalah vaksin yang diberikan untuk mencegah penyakit yang menyerang area tenggorokan, sapu tenggorokan, pencernaan, atau sesuatu yang bisa membuat kita lumpuh gitu. Kemudian, pada saat bayi berusia 1 bulan, bayi diberikan vaksin hepatitis 2. Pada usia 2 bulan, bayi diberikan vaksin kombo. Vaksin kombo itu terdiri dari vaksin hepatitis 2, polio 2, HIV, dan juga DPT. Vaksin kombo ini bukan berarti disuntik 4 kali ya, mam. Tapi disuntiknya cukup 1 kali saja. DPT ini adalah vaksin untuk mengatasi penyakit diphteri, pertussis, dan juga tetanus. Diphteri itu adalah penyakit yang menyerang selaput lendir dan bisa membuat diare atau mencret gitu ya. Sedangkan pertussis adalah batuk rejan atau penyakit batuk seperti itu dan yang bisa menyebabkan gangguan pernafasan. Dan tetanus adalah penyakit yang biasa kita lihat orang kayak kejang-kejang gitu. Kan HIV adalah vaksin untuk mencegah penyakit meningitis. Dan satu lagi yang diberikan kombo sekalian pada saat usia 2 bulan yaitu vaksin untuk mencegah rotavirus. Jadi 2 bulan tadi ada vaksin hepatitis B, hepatitis B2, polio 2, DPT1, kemudian HIV, dan juga rotavirus. Nah, pada saat usia 3 bulan, bayi diberikan vaksin PCV, PCV1. PCV ini juga untuk mencegah penyakit meningitis. Pada saat usia 4 bulan, bayi diberikan lagi vaksin kombo. Yaitu polio 2, DPT2, HIV2, dan juga rotavirus 2. Pada saat 5 bulan, bayi diberikan vaksin PCV2. Pada saat 6 bulan, polio 3, DPT3, rotavirus 3, HIV3. Polio 3, DPT3, rotavirus 3, HIV3. Pada saat 7 bulan, diberikan PCV3. Pada saat 8 bulan, diberikan influenza. Vaksin influenza. Pada saat 9 bulan, bayi diberikan vaksin campak. Dan pada saat 12 bulan, bayi diberikan vaksin varisela. Seperti itu. Nah, cukup sekian video saya hari ini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe channel youtube ini. Agar aku makin semangat buat share segala hal yang bermanfaat tentang perempuan dan juga ibu. Oke, bye!